Oke Assalamualaikum Sobat Wadah Ketemu lagi dengan aku Wadah Di sesi Apa ini Di sesi Kunci Bebas Finansial kita menabung Di Bank Mandiri Semudah yang kita lakukan Di video sebelumnya yaitu Kita melengkapi data Dan kita video call verifikasi Dan setelah berhasil kita Disuruh untuk tanda tangan digital Ini ya Nanti kalian bisa baca sendiri Kita langsung saja Kita klik setuju Setelah tadi verifikasinya Verifikasi via telpon Kalau kalian belum Nah disini kalian Kode telah kami temukan Kita ke Nomor hp kita Kita masukkan Ya 145 86 145 86 Oke Setelah itu kita Tunggu sejenak Untuk reloadnya Kita Bikin pin Untuk SMS banking Untuk keperluan transaksi kamu Ini aku skip ya Oke setelah 6 angka Kita konfirmasi Dan kita klik yang Setuju Dan Setuju Saya klik yang Saya setuju menerima notifikasi Dan kita Konfirmasi SMS Dan Ketik ulang pin kita Oke Yang sudah kita buat tadi Pin SMS banking Nah disini Nah disini kalau kalian Mau buka Deposito Pilih produk di bawah ini Untuk dapat kami follow up kembali Ini bisa kalian pilih Kalau mau bikin deposito Atau IDC Kredit Multiguna Kartu kredit Bisnis internet Tau apa ini Atau reksadana Bisa nanti kalian Centang disini Oke Kita Nol saja Dan kita klik yang selanjutnya Dan kita akan mendapatkan Nomor rekening kita Kita akan mendapatkan Nomor rekening kita 13500 1828 1731 Ini Kalau mau Transfer Pak De Via Mandiri Sangat Sangat bagus sekali Oke Dan setelah itu Kita klik yang Selesai Dan kita sudah selesai Ini bos Oke Gitu aja sih Jadi tidak ribet-ribet Buat kalian yang Pengen Buka rekening Di Bank Mandiri Nanti Kita akan Mendapatkan Notifikasi Dan juga Nanti ATM akan Dikirim di Room Not Karena tadi Sudah verifikasi Dan kita sudah Menyatakan Kalau nanti Dikirim di Alamat kita ya Jadi Gitu dulu Ini semoga Membantu Buat kalian yang Memang Pengen Menabung Menabung Tapi Tidak mau Ke bank Dan Tidak mau Ribet Nanti bisa Datang ke Agen Mandiri Atau Datang ke Agennya Pak De Tapi yang Di Semarang Atau di Bank Mandiri Terdekat Untuk Setoran Atau Kalian bisa Melakukan Setoran Via Dana Atau Dana Dana Juga Bisa Gitu Dulu Ini Karena Pilihan Pilihan Untuk Menabung Itu Sangat Banyak Sekali Kalian Dipastikan Untuk Selalu Bijak Jangan Yang Kalau Bisa Yang Tidak Ada Admin Jadi Kita Lebih Irit Untuk Manajemen Keuangan Kita Oke Gitu Dulu Nanti Di Next Step Kita Bertemu Lagi Di Level Satu Untuk Kita Menabung Di Produk Keuangan Di Bank Mandiri Untuk Aktivasi Livin Terbaru Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Video Ini Sampai Bicis Clamer Ini Bukan Anjuran Investasi Atau Melakukan Apapun Yang Ada Di Video Ini Karena Ini Hanya Bertujuan Untuk Informasi Edukasi Serta Dokumentasi Pribadi Kusmata Disadari Bahwa Risiko Investasi Itu Sangat Tinggi Selalu Gunakan Dana Bebas Jangan Dana Berhas Do Your Own Research Karena Tanpa Riset Kalian Bakal Bunuh Diri Dengan Ini Kalian Menyadari Bahwa Risiko Investasi Menjadi Tanggung Jawab Pribadi Masing-masing Pakde Bukan Seorang Ahli Keuangan Ataupun Ahli Crypto Kerenci Pakde Juga Sama Seperti Kalian Investor Biasa Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Jangan